Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman di channel saya Bunda diiris kali ini saya akan membuat nasi goreng semur dagingnya bahan-bahannya yaitu ini nasi ini sekitar tiga porsi ya nasinya ya daging semur 7 iris telur tiga butir nanti diorek bumbu-bumbunya yaitu 1 buah bawang bombay diiris 1 buah koman 5 bawang putih 8 bawang merah 10 cabai rawit ini nanti dihaluskan ya kecuali bawang bombay nanti diiris ya dan setengah sendok makan pada bubuk 1 sendok makan kaldu setengah sendok makan gula pasir setengah sendok teh garam sesuai dengan selera ya nanti garam ya inilah teman-teman bahan-bahan dan bumbu-bumbu yang akan saya gunakan dalam proses pembuatan nasi goreng semur daging ya jangan lupa teman-teman subscribe dan komen dan tekan tanah loncengnya agar teman-teman dapat melihat melihat video saya selanjutnya sekarang mari kita ikuti proses masak berikutnya ya teman-teman ini bumbu yang saya haluskan ya ini hasilnya bumbu yang saya haluskan ya ya teman-teman ini ada tiga telur ya ini nanti telurnya diorek ya di kocok ya ini kasih kaldu sedikit aja ya biar biar ada rasa ya enggak tawar nanti ya Nah kita dadar dulu telurnya ya kita bikin orek-orek ya ini telurnya udah ini ya udah matang ya ini telurnya udah enak temen-temennya udah ada rasanya ya udah ada asin gurihnya ya kita matikan kompornya kita sisihkan nah sekarang kita tumis bumbunya ya temen-temen ya ini minyaknya bekas orek tempe ke orek telur tadi ya maaf sekarang kita tumis ya bumbunya yang kita haluskan ini kita tumis sampai aromanya harum sekali ya temen-temen ya nah ini bumbunya udah wangi sekali ya teman-teman aromanya udah tercium ya kita masukkan bawang bombaynya ya ya masukkan bawang bombay ya bawang bombaynya ini ya agak layu dikit ya masukkan bumbu-bumbu ininya ya garam gula lada ya tahu tuh aromanya ini wangi sekali temen-temen ya sekarang kita masukkan daging semburnya ya ini daging semburnya udah saya iris-iris ya iris-iris sesuai dengan selera temen-temen ya kita masukkan nasinya ya temen-temen oh ya temen-temen ini ya bisa di ini ya ditambah kecap ya ini kurang mudok kecapnya ya dari semurut tadi ya kita bisa tambah kecap ya sesuai dengan selera temen-temen ya kecapnya ya oh ya temen-temen ini disini saya mau kasih minyak wijen ya dikit-dikit aja ya enggak dikasih juga enggak masalah ya ini soalnya juga udah wangi sekali dari bumbu semurnya ya tapi saya akan kasih juga dikit aja ya minyak wijen ya ini tidak harus ya temen-temen ya minyak wijen ini ya enggak pakai juga enggak masalah nah sekarang kita masukkan telur oreknya ya kita aduk biar rata ya ini wangi sengali temen-temen ya aromanya Masya Allah aroma dari bumbu semurnya itu ya nah inilah teman-teman ini nasi gorengnya udah matang ya silahkan temen-temen tes rasa ya sesuai dengan selera temen-temen ya kalau saya ini udah pas ya bumbunya ya ya silahkan disesuaikan aja dengan selera temen ya ya sekarang kita matikan kompornya ya kita siap sajikan ya inilah teman-teman hasilnya masak saya hari ini yaitu nasi goreng semur daging sapi ya ini rasanya temen-temen enak sekali ya ini aromanya ya dari aroma sumur dagingnya itu ya temen-temen ya sangat terasa sekali temen-temen ya ya silahkan temen-temen untuk mencobanya ya terima kasih temen-temen ya sudah mengikuti masak saya hari ini wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati